Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku dimana saja berada Terima kasih telah mengunjungi channel kami Untuk kamu yang belum subscribe Silahkan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya Karena selalu ada video terbaru yang menghibur Dan menginspirasi setiap harinya Umat Islam pada umumnya sangat akrab dengan makam Ada yang sekedar jiarah mengenang jasa semasa hidupnya Atau yang lebih parah lagi Ingin mencari berkah Makam juga ada beberapa golongannya Ada yang biasa saja Dan ada juga yang keramat Biasanya jika makam tersebut dianggap keramat Maka akan banyak yang datang untuk berziarah Karena cenderung makam yang keramat identik Dengan orang yang pada masa hidupnya Memiliki jasa terhadap banyak aspek Seperti Alimulama misalnya Dalam serial kisah Abu Nawas kali ini Aku ingin bercerita tentang Abu Nawas Yang menangis di sebuah makam Seketika saja makam itu menjadi dikeramatkan oleh banyak orang Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama Suatu ketika Abu Nawas bersilaturahmi ke rumah sahabat dekatnya Yang berada di kampung seberang Saat akan pulang ke rumah Abu Nawas diberi hadiah seekor keledai sebagai kenang-kenangan Atas kunjungannya saat itu Beberapa hari setelahnya Abu Nawas mendengar kabar mengejutkan Bahwa sahabatnya itu telah meninggal dunia Kesedihan hati Abu Nawas tidak bisa dia tutupi Dia tidak menyangka sama sekali Jika sahabatnya yang sangat dia cintai Telah dipanggil oleh Allah Begitu cepat Dalam upaya Abu Nawas mengubati rasa kesedihannya Abu Nawas merawat dengan baik keledai hadiah pemberian sahabatnya itu Karena keledai Satu-satunya kenangan yang membuat dirinya selalu teringat Akan kenangan sahabat sejatinya Abu Nawas selalu memperlakukan si keledai dengan sepenuh hati Seperti dia memperlakukan sahabatnya semasa hidup Beberapa bulan setelah kematian sahabatnya itu Abu Nawas kembali dirundung kesedihan Karena keledai pemberian sahabatnya sakit dan mati Ia kemudian menguburkannya di kampung sahabatnya yang telah meninggal Dengan alasan tidak ingin terlalu larut dalam kesedihan Setelah selesai mengubur keledainya Abu Nawas duduk di pusara Sambil meneratapi kepergian keledai kesayangannya Untuk selama-lamanya Abu Nawas terlihat sangat khusyuh Sepertinya sedang memecatkan doa Sehingga bercucuran air matanya Bertepatan dengan itu Tidak sengaja rombongan warga melintas di kuburan Mereka heran dan berpikir Pasti makam yang didoakan Abu Nawas adalah makam orang suci Karena sekelas Abu Nawas yang terkenal alim dan pitar saja Sampai rela datang ke kampung ini Hanya untuk menjiarahi makam itu Keyakinan mereka tambah kuat Karena mereka menyaksikan Abu Nawas berdoa Sambil bercucuran air mata Karena keyakinan tersebut Rombongan warga ikut serta berdoa bersama Abu Nawas Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas kaget Hei, apa yang kalian lakukan? Kami juga ingin mendapatkan berkah seperti diriku Abu Nawas Kami yakin kalau makam ini adalah bukan makam orang sembarangan Kalian jangan salah sangka Ini bukan makam orang suci Ah, mana mungkin Kalau bukan makam orang suci mengapa engkau terlihat berdoa sangat khusus? Iya benar, kamu pasti ingin mendapat keuntungan sendiri dari makam ini Abu Nawas sudah berkali-kali meyakinkan mereka Tapi mereka tidak mempercayainya Pada akhirnya Abu Nawas menyerah Dan meninggalkan kampung tersebut Sudah bertahun-tahun lamanya Abu Nawas tidak mengunjungi daerah itu Sampai pada suatu ketika Salah seorang kawannya mengajak Abu Nawas Untuk jalan-jalan Tepat ke daerah tempat di mana keledainya dimakamkan Ketika sampai di sana Abu Nawas dan kawannya merasa heran Karena banyak orang mengunjungi sebuah makam Terlihat dari jumlah mereka Sekitar ratusan orang Mereka bergantian keluar masuk Antri bergantian menjiarahi makam tersebut Ada apa rame-rame begini? Sepertinya mereka sedang berjiarah ke makam keramat itu Abu Nawas Hah? Makam keramat? Iya Abu Nawas Kabar tentang makam itu sudah tersebar ke seluruh negeri Mereka datang berjiarah Ingin mengharap bergantian dari makam itu Hahaha Ada-ada saja Sungguh bodoh mereka Iya Abu Nawas Kenapa kamu tertawa? Apa ada yang lucu? Sahabatku Kamu tahu tidak itu makam siapa? Memangnya kamu tahu Abu Nawas? Ya sudah tentu saya tahu Saya sangat mengenali makam itu Kemudian Abu Nawas menceritakan kisah tentang makam keledai Pemberian sahabatnya Mendengar cerita Abu Nawas Kawannya itu seketika ikut tertawa terbahak-bahak Mendengar sikap Abu Nawas dan sahabatnya itu Membuat ratusan penjiarah merasa terganggu Dan mereka menganggap Abu Nawas mengolok-olok makam keramat itu Para penjiarah kemudian menegur Abu Nawas dan sahabatnya Hai Abu Nawas Bersikaplah sopan jika dimakam orang suci Abu Nawas tidak mendengarkan dia Dan sahabatnya Malah tertawa lebih kencang Tentu saja hal ini membuat para penjiarah marah Mereka segera menangkap Abu Nawas Dan hendak memukulinya Tunggu dulu Kalian jangan marah Apa kalian tahu makam yang kalian anggap keramat itu bukan makam orang suci Tapi makam keledai milikku yang mati Aku sengaja menguburkannya disitu Jika kalian tidak percaya Gali saja kuburan itu Kalau saya bermohong Silahkan kalian boleh memukuli Atau bahkan kalian bunuh saya saja Para penjiarah yang ada disitu saling tetap satu sama lain Ada yang percaya Ada pula yang tidak percaya Akhirnya untuk membuktikan ucapan Abu Nawas Mereka beramai-ramai menggali tanah makam tersebut Saat sudah sampai dasar makam Ternyata benar Yang mereka temukan adalah tulang belulang seekor keledai Kemudian salah seorang warga bertanya kepada Abu Nawas Kenapa bisa seperti ini Abu Nawas? Abu Nawas kemudian menjelaskan penyebabnya Dan alasan keledainya dimakamkan di kampung mereka Saya mendapat keledai itu dari seorang sahabat baik yang telah lama meninggal Dia juga berasal dari kampung ini Saya tidak mau terlalu larut dalam kesedihan Makanya saya makamkan di kampung halamannya Karena saya sangat menyayangi keledai pemberian itu Sama Sama seperti rasa sayang yang saya curahkan untuk sahabat baik itu Makanya saat keledai itu mati Saya sangat menangisi kematiannya Lagipula Anda semua salah jika mengharap berkah dari sebuah makam Keberkahan itu dari Allah Adapun kita hanya berpersangka baik saja kepadanya Sejak saat itulah Akhirnya orang-orang menjadi sadar Dan tidak lagi menganggap keramat makam tersebut Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai selesai Untuk sahabat yang belum subscribe Silahkan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya Semoga menjadi amat jariah Di akhirat kelat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton